Intro Selamat datang di Laboratorium Teknik Sipil Universitas Negeri Malang Kali ini kita akan melakukan pengujian agregat kasar Di antaranya, yang pertama, pengujian kandungan lumpur Yang kedua, pengujian analisis jaringan Yang ketiga, pengujian kadar air dan berat isi Dan yang keempat, pengujian berat jenis Mari kita melakukan pengujian yang pertama Yaitu pengujian kandungan lumpur agregat kasar Bahan pengujian kandungan lumpur agregat kasar Yang pertama, oven Yang kedua, timbangan Yang ketiga, cawan Yang keempat, agregat kasar kering oven Prosedur pelaksanaan pengujian kandungan lumpur agregat kasar adalah sebagai berikut 1. Menyiapkan agregat kasar dalam kondisi kering oven sebanyak 100 gram 2. Menyimbang cawan dalam keadaan kosong 3. Mengambil sampel agregat kasar kering sebanyak kurang lebih 100 gram Dan menimbangnya bersama cawan 4. Mencuci agregat tersebut di air mengalir hingga bersih 5. Mengeringkan sampel agregat kasar bersama dengan cawan Dalam oven dengan suhu 110 kurang lebih 5 derajat celcius 6. Menimbang agregat yang telah dikeringkan bersama cawan Selanjutnya pengujian yang kedua Yaitu analisis saringan agregat kasar Berikut adalah alat dan bahan pengujian analisis saringan agregat kasar 1. Saringan untuk agregat kasar dengan ukuran sebagai berikut 2. Cawan 3. Timbangan 4. Agregat kasar kering oven 5. Mesin pengayak 6. Sikat kawat Prosedur pelaksanaan pengujian analisis saringan agregat kasar adalah sebagai berikut 1. Mengambil sampel agregat kasar sebanyak kurang lebih 5000 gram 2. Mempersiapkan dan menyusun saringan secara urut dari diameter terbesar di bagian atas dan diameter kecil di bawahnya 3. Memasukkan sampel agregat kasar ke dalam susunan saringan dan menutupnya 4. Menjalankan mesin pengguncang selama 10 menit dan memberikan waktu agar debu mengendap selama 5 menit setelah pengujian 5. Menimbang agregat yang tertahan pada masing-masing saringan dan mencatat beratnya Selanjutnya pengujian yang ketiga yaitu pengujian kadar air dan berat isi agregat kasar Berikut adalah alat dan bahan pengujian kadar air dan berat isi agregat kasar 1. Timbangan 2. Oven 3. Cawan 4. Agregat kasar kondisi asli dan SSD Prosedur pelaksanaan pengujian kadar air agregat kasar adalah sebagai berikut Cara membuat agregat kasar dalam kondisi SSD adalah sebagai berikut 1. Mengambil sampel agregat kasar kondisi asli dan merendamnya dalam air selama 24 jam 2. Mengeluarkan sampel dari dalam air dan mengangin-anginkan di lingkungan yang kering dan sejuk Pengeringan dapat dibantu dengan mengalap satu persatu agregat kasar dengan menggunakan lap kering Tidak diperkenankan menggunakan tisu Prosedur pelaksanaan pengujian kadar air agregat kasar adalah sebagai berikut 1. Menimbang cawan kosong 2. Menimbang 500 gram sampel agregat kasar dalam kondisi asli dan SSD 3. Mengeringkan sampel bersama cawan ke dalam oven dengan suhu 110 derajat celcius selama 24 jam 5. Menimbang masing-masing sampel dan cawan dalam kondisi kering oven dan mencatat beratnya Prosedur pelaksanaan pengujian berat isi agregat kasar adalah sebagai berikut 1. Menimbang silinder berlubang kosong dan mencatat beratnya 2. Memasukkan agregat kasar ke dalam silinder berlubang hingga sepertiga bagian 3. Mengetuk-ngetuk silinder dan agregat kasar sebanyak 25 kali 4. Memasukkan kembali agregat kasar ke dalam silinder hingga penuh dan mengetuk-ngetuknya sebanyak 25 kali Dan yang terakhir yaitu pengujian berat jenis agregat kasar Berikut adalah alat dan bahan pengujian berat jenis agregat kasar 1. Timbangan 2. Keranjang timbang dalam air 3. Agregat kasar kondisi asli dan SSD Prosedur pelaksanaan pengujian berat jenis agregat kasar adalah sebagai berikut 1. Menyetel timbangan ke posisi nol 2. Mempersiapkan dan menimbang agregat kasar dalam kondisi asli dan SSD masing-masing kurang lebih 500 gram 3. Menimbang sampel uji dalam keranjang di dalam air dan mencatat hasilnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!